Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengeluarkan instruksi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa Bali yang ditandatangani 3 Januari 2022. Dalam Inmen Dagri No. 1 Tahun 2022 itu, pelaksanaan PPKM berlangsung selama 2 minggu, yaitu Selasa 4 Januari 2022 hingga Senin 17 Januari 2022. Di Inmen Dagri terbaru ini, 9 kabupaten kota di Bali masih menjalani PPKM level 2. Kesembilan kabupaten kota ini adalah Jembrane, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Made Rentin, menyampaikan Provinsi Bali dan Kabupaten kota masih level 2. Masa berlaku tanggal 4 Januari 2022 sampai 17 Januari 2022. Menurut Rentin per 3 Januari dari target vaksinasi 3.405.130 sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 3.493.293 orang atau 102,59 persen dari target. Sedangkan vaksinasi dosis lengkap sudah mencapai 3.102.464 orang atau 91,11 persen. Sasaran vaksinasi yang telah terlayani adalah SDM Kesehatan, petugas pelayanan publik lansia, usia 12 hingga 17 tahun, dan usia 6 hingga 11 tahun. Untuk vaksinasi lansia dari target 454.904 orang, sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 379.888 orang atau 83,51 persen. Untuk vaksinasi dosis lengkap capaiannya 328.483 orang atau 72,21 persen. Tidak banyak perubahan terkait pelaksanaan PPKM level 2 yang dituangkan dalam Inmen Dagri terbaru ini. Hanya dalam Inmen Dagri terbaru itu diatur pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM. Pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 5-KB-202L, nomor 1347 tahun 2021, nomor HK-01-08, garing Menkes-6678-2021, nomor 443-5847 tahun 2021, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Diyah Dewi Bali Post melaporkan.